Saudara, mengisi waktu liburan dengan berwisata berbiaya murah tentu menjadi impian. Dari sekian banyak pilihan dan potensi desa wisata yang ada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, ada salah satu objek wisata yang bisa menjadi rekomendasi, yakni wisata lembah rembulan, yang menyuguhkan pemandangan alam pegunungan, spot swafoto, hingga camping. Objek wisata lembah rembulan berada di Desa Rembul, Kejamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Untuk menuju ke objek wisata lembah rembulan, pengunjung bisa mengakses jalur wisata yang masih ada dalam kawasan perbukitan Kaki Gunung Selamat seperti Guji dan lainnya. Objek wisata yang masih tergolong baru ini dikelola oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan lahan kosong dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Gagasan pembangunan tempat wisata ini muncul setelah diketahui terdapat sumber mata air yang jika tidak dimanfaatkan akan menjadi bencana. Perwisata di lembah rembulan, pengunjung bisa menikmati sejuknya udara pegunungan Kaki Gunung Selamat. Bagi pengunjung yang ingin menikmati wahana air, juga terdapat kolam renang dan dua buah embung yang berisi berbagai jenis ikan hias. Selain sebagai wahana wisata, embung tersebut juga merupakan penampung dari sumber mata air yang ada. Wisatawan cukup membayar biaya tiket masuk sebesar Rp5.000 dan sudah bisa menikmati kolam renang serta spot foto yang ada. Sementara bagi pengunjung yang ingin camping dikenakan tarif tambahan sebesar Rp10.000. Bagi Anda yang tidak memiliki perlengkapan camping, pengelola juga menyediakan sewa tenda. Di sini dengan harga tiket Rp5.000 sudah bisa menikmati kolam renang, untuk selfie-selfie, dan ada beberapa permainan di sini. Selain camping, wisatawan juga bisa bermalam di sini dengan menyewa villa keluarga. Tak hanya wisatawan lokal saja yang sudah berkunjung di sini. Beberapa pengunjung berasal dari luar kota seperti Cirebon, Semarang, dan Jakarta. Ya bagus, Astri masih alami. Tersentuh banyak orang, jadinya suasananya tuh masih dapat banget dinginnya, sejuknya. Masih seru sih, terus masih nggak terlalu rame juga kan. Jadi, worth it lah buat datang. Tidak hanya tiket masuk yang murah, pengunjung di akhir pekan juga bisa menikmati seni tradisional yang merupakan warisan budaya, yaitu kesenian jaran ebek atau kuda lumping dengan atraksi debus. Terima kasih.